Pemirsa lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya terjadi di Singapura dan Malaysia saja. Di Indonesia pun juga mulai merangkak naik. Lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya terjadi di Singapura dan Malaysia. Indonesia melaporkan peningkatan naiknya kasus COVID-19. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebutkan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh adanya varian baru. Menurutnya varian baru yang ada saat ini dominan di Indonesia adalah varian Eris atau EG.5 dan EG.2. Nah dia pun menjelaskan peningkatan kasus terjadi dari yang biasanya hanya 10 hingga 20 kasus dalam satu minggu. Kemudian pada pekan kemarin naik menjadi 267 kasus per minggunya. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan jumlah infeksi COVID-19 di negara tersebut meningkat dua kali lipat. Pada tanggal 19 hingga 25 November kasus positif bertambah menjadi 22.094 dari yang sebelumnya hanya sekitar 10.726 kasus. Kemudian dikutip dari The Straight Types pada Rabu 6 Desember Kemenkes Singapura menduga peningkatan infeksi disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan penduduk dan juga musim perjalanan di akhir tahun. Namun ternyata tidak hanya Singapura, Malaysia juga melaporkan kenaikan angka COVID-19 hingga mencapai 57,3%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!